Terima kasih. Memang cuma hanya sekedar mengulur waktu atau memang masih ada yang bisa diperlu, bisa diperjuangkan oleh Ferdisambu? Ya, kan begini, putusan yang memberhentikan Pak Ferdisambu yang dikeluarkan oleh peradilan itu, itu nanti akan diterjemahkan atau ditindaklanjuti oleh keputusannya Kapolri atau keputusannya Presiden. Memberhentikan, gitu, secara resmi. Nah, itu yang menjadi objek pemeriksaan di PT UN itu yang itu. Jadi, putusan yang dikeluarkan oleh tata usaha negara. Tapi, putusan peradilannya sendiri nggak bisa, karena itu bukan ranahnya PT UN, bukan objeknya PT UN. Kalau putusan peradilan sengketa, termasuk sengketa kepegawaian ini, PT UN akan menolak, karena itu memang proses peradilan. Tapi, biasanya, hasil dari proses peradilan, peradilan pegawai dalam hal ini, itu diterjemahkan dengan putusan pejabat tata usaha negaranya. Nah, dalam konteks Pak Ferdisambu ini, kan, dia diangkat dan diberhentikan oleh keputusan Presiden. Nah, karena itu nanti yang akan dia bawa ke PT UN adalah putusan Presiden yang akan memberhentikannya. Terima kasih telah menonton!